Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, ini di dalam lagi workshop ya, lagi workshop soal barista beginner. Jadi di sana lagi ada workshop barista beginner di dalam. Dan gue ada pertanyaan nih dari salah satu subscriber, nanya soal karir barista. Wih, karir barista. Jadi barista itu punya karir ya. Karirnya itu, dia minta pendapat perspektif kalau barista karirnya gimana gitu uncle. Kalau menurut gue sih, apapun profesinya ya, itu adalah sebuah kendaraan lo untuk mencapai impian. Jadi sebetulnya yang paling perlu dimiliki dulu adalah impiannya. Seperti dalam bukunya Dacuit, dibilang begin at the end in mind. Jadi dalam sebuah sesuatu, ketika kita mau mulai sesuatu ya, mulainya dari akhirnya dulu apa gitu. Lalu tuh, kira-kira jadi barista itu, apakah sebuah, kan sukses itu sebuah perjalanan, bukan sebuah tujuan. Ya kita sepaham dulu soal itu, bahwa sukses is not a destination, it's a journey. Ini sebuah perjalanan, dan sebuah perjalanan itu tentu banyak proses yang harus dilalui, banyak pengorbanan. Halo bro. Dising. Ini, ini, ini. Iya, iya bro. Nah. Mungkin waktu itu bro. Sudah, ya lagi, ya lagi. Memang apa tadi? Ya, sukses is not a destination, it's a journey. Jadi sebuah perjalanan yang memang, memang berbagai macam proses yang harus dilalui gitu. Dan kalau barista itu, ya sekarang pertanyaannya bukan soal profesinya. Lu tuh mau ngapain gitu, goalsnya apa, dreams lu apa, tujuan lu apa. Itu yang paling penting ya, dibanding apa profesinya. Kalau menjadi seorang barista itu adalah passion lu, nah kira-kira passion lu itu bisa membawa lu kepada mimpi lu atau enggak. Gitu maksudnya. Tapi kalau secara teknis jenjang karir itu banyak perspektif. Contohnya misalkan, karir barista itu apa sih? Pertama ya, dia mungkin ujung dari seorang barista itu apa? Apakah jadi pemilik kedai kopi? Ya dia entrepreneur. Dia barista itu, kemampuan dia, skill dia. Tapi profesi dia, kayak geritan-geritan itu, geritan asela itu kan dia barista. Dan dia pemilik kedai kopi, entrepreneur. Nah barista itu kan, kalau di Indonesia ya, kebanyakan barista itu ya, banyaknya mayoritas barista itu ya dia karyawan, employee. Profesi itu ya seorang barista. Tapi karir barista apa? Kalau menurut gue, barista itu ya, selain dia punya kemampuan mengolah kopi, dia juga bisa menjadi konsultan. Gue sih yakin kalau lu barista, lu bisa jadi seorang konsultan. Contohnya kayak Fikri atau Muhammad Aga, Frikiraharja, itu kan profesional ya seorang barista. Dan gue rasa, ini gue enggak tahu, gue enggak kenal mereka seorang pribadi, gue rasa mereka bisa jadi konsultan. Karena konsultan ini kedai kopi, training, dia bisa jadi trainer, dia bisa jadi coach gitu. Ya itu profesinya mereka ya. Nanti tanya aja, DM aja ke mereka ya, ke Fikri Raharja ataupun Muhammad Aga gitu ya, yang terkenal-terkenal. Atau kayak Jeff Hoffman nih, kalau yang di luarannya dulu juga barista kan. Dia ikut kejuaraan, ikut kompetisi, jadi seorang barista champion. Nah, itu yang terjadi ya di profesi barista. Tapi apapun proses yang lu alamin sebagai seorang barista, lu harus punya ujung dari perjalanan lu tuh apa. Lu mau jadi apa gitu. Lu mau jadi, mau ngapain gitu jadi barista tuh, apa sih yang mau lu kejar gitu. Gua rasa itu jadi proses yang cukup penting ya, cukup penting bukan sekedar profesinya, tapi goalsnya ujungnya apa tujuan. Jadi gua sama lu harus pakat dulu bahwa life begin at the end in mind. Jadi harus mulainya dari ujung lu tuh mau ngapain di ujung sana. Kalau gua, gua bukan seorang barista, tapi gua bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan barista. Seperti apa sih pekerjaan barista? Bahkan gua bisa melakukan atau gua mampu melakukan hal-hal yang tidak mau dikerjakan sama barista sekarang. Apa contohnya? Ngelap toilet. Toilet kotor, terus dia basah. Nggak semua barista mau loh ngelapain toilet. Gua lakukan itu. Tapi pekerjaan barista gua bisa, bikin latte art gua bisa, bikin cappuccino gua bisa, bikin seluruh menu yang ada di sini gua bisa. Tapi gua nggak bilang diri gua barista, gitu. Gua nggak mengklaim diri gua barista, gitu. Jadi ya, hal-hal yang tidak dilakukan seorang, yang dilakukan sama seorang barista, Ada juga yang nggak mau, mungkin ya kayak ngebersihin hal-hal perintilan sampai detail, nggak mau. Ada juga yang begitu. Jadi ya, Lalu gua ujungnya apa? Kalau gua pribadi, gua pengen freedom. Gua mau bebas. Gua mau bebas melakukan apa yang gua suka, Dan gua mau menyukai apa yang gua lakukan. Itu yang gua mau, ya. Gua sih, Lebih kesana ya, ujungnya gua pengen have fun aja, pengen happy dalam kehidupan. Berguna bagi banyak orang. Seperti hal konten-konten yang gua bikin di YouTube maupun di podcast, Yaitu motivasinya lebih ke, ya setidaknya bisa memberikan value yang positif buat kehidupan. Mungkin bukan buat kalian, tapi bisa juga buat generasi mendatang. Dan, Itu aja sih jawaban gua soal pertanyaan lu ya, Yang karir barista gitu. Cuman ya memang, Kalau dari urutin tangga perjalanan seorang barista, Bisa dari ngelamar kerja di cafe kecil, Udah punya pembelajaran kemampuan, Dan dia jadi naik ke korporat. Kalau di cafe UKM, gua rasa karir lu mentok di barista doang. Tapi kalau di korporat, Lu bisa ada jenjang karirnya deh dari head bar, Atau jadi, Jadi apa, jadi kepala cabang di satu kedai. Gua gak tau dah, Itu mah urusannya. Memang yang profesinya barista ini cuma pengamatan gua sebagai pemilik kedai kopi ya. Gitu paling ya, gua rasa semoga menjawab pertanyaannya. Tapi yang paling penting apapun ya yang lu lakukan, Harus membawa kepada kebahagiaan. Dan apapun yang lu kerjakan saat ini, Harus membawa dampak positif buat kehidupan. Jadi, silahkan. Mako elet? Iya. Monggo. Dan, apa, yaudah. Paling begitu sih. Seputar profesi barista. Dan, gitu aja di vlog kali ini. Sampai ketemu di vlog-vlog selanjutnya. Bye! Sampai ketemu di vlog-vlog selanjutnya. Terima kasih.